Dinas PU diharapkan mampu menyediakan sarana air bersih dan sanitasi yang baik untuk menekan angka stunting di Papua Selatan. Sarana air bersih dan sanitasi setidaknya pada wilayah anak berisiko stunting dan keluarga anak balita yang terpapar stunting. Tim Inei Ditjen Bina Bangda Kemendagri Regional 5 menyebut, Dinas PU punya peran penting dalam membantu menekan angka stunting di Papua Selatan. Dinas PU sendiri termasuk dalam kelompok mendukung standar pelayanan minimum bersama Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan. Dalam menekan angka stunting di Papua Selatan, PU diharapkan mampu mendorong pembangunan dan penyediaan sarana air bersih dan sanitasi yang layak bagi warga. Khususnya bagi warga yang berada pada wilayah berisiko stunting dan keluarga anak balita yang terpapar stunting. Kalau soal PU memang, itu soal akses air minum dan sanitasi bagi masyarakat desa. Khususnya keluarga yang berisiko stunting dan keluarga yang punya anak terpapar stunting. PU harus meyakinkan, lewat bantuan-bantuan, lewat pembangunan yang dibangun, infrastruktur yang dibangun, keluarga berisiko stunting itu tersentuh, menikmati, terutama kepada keluarga dan anak wanita. Anak stunting yang sudah terpapar stunting harus menikmati, sehingga semua bantuan itu bisa dapat sesara.